Apakah kalian setuju bahwa rizik sihab dan pencerama-pencerama lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodan agama dibanding dengan Panji Gumilang? Abdul Somad selalu jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jengkafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas M.U.I. dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan pasal penisahan agama. Seperti yang kita ketahui, Panji Gumilang mengatakan M.U.I. hanyalah Ormas dan Ormas M.U.I. merupakan sarang telolis. Panji Gumilang bahkan menantang M.U.I. untuk menyangkau perkataan itu karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas M.U.I. yang ditangkap oleh Densus karena masalah telolis. Saya akan membuktikan bahwa pimpinan pondok pesantren Azaitun Panji Gumilang memang sesat dan menyesatkan. Sekarang saya buktikan agar saya tidak dituduh menuduh orang tanpa bukti. Buktinya adalah dalam pernyataannya dia mengatakan memberikan alasan kenapa dia merenggangkan sholat jamaah Idul Fitri itu. Karena alasannya adalah berpatokan ke dalam surat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Orang diperintahkan untuk berenggang-renggang dalam majlis agar orang yang baru datang bisa dapat menemukan tempat duduk begitu. Saya sudah cek dari berbagai macam kitab. Saya berani bertemu dengan Panji Gumilang untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat fatal ini. Karena dia telah memberikan faham-faham yang sangat berpotensi sesat dan menyesatkan. Panji Gumilang itu perlu diperiksakanlah ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater ya. Apakah dia normal atau enggak gitu. Karena memang pernyataannya tentang agama Islam sangat fatal, sangat menyesatkan, sangat keliru. Saya ingin mengatakan bahwa menguji kesaktian Pancasila. Bagaimana kepak sayap Garuda menyelamatkan rakyatnya dari sosok seorang manusia yang bernama Panji Gumilang. Yang menyesatkan banyak orang-orang yang beragama Islam. Tentu bila dia secara perorangan tidak mengakui kebenaran Al-Quran tidak masalah. Tetapi ketika engkau mengusik kecintaan orang-orang Islam di negeri ini dengan mengatakan bahwa Al-Quran adalah bukan kalamullah berhaji cukup ke Indramayu atau kontroversi kalimat yang dia keluarkan. Rasanya sudah waktunya Garuda Pancasila menyelamatkan warganya dari perpecahan, dari permusuhan. Dan itu terlalu mudah. Pancasila terlalu sakti untuk menghadapi orang-orang yang berusaha memecah persaudaraan dan kesatuan. Selamatkan Bumi Pertiwi, jangan habiskan energi untuk sosok orang yang tidak pernah menginginkan kedamaian sesungguhnya. Ketika mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengusik dan melukai hati penduduk negeri ini, maka waktunya pemerintah mengambil sikap dengan jelas. Dan inilah yang kita usung bersama bahwa kita cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Selamatkan dan jangan pernah berhenti berjuang untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang objektifitas kita bahas kesaktian Al-Zaitun. Nah kita melihat dalam konteks ajaran Islam, sumber nilai Islam itu Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi yang paling utama itu dua hal yang Rasulullah s.a.w. tinggalkan itu Muhammad. Poin pentingnya adalah Al-Zaitun telah melakukan yang sudah diteliti penodaan agama, penyimpangan dari konteks yang dibenarkan dan penistaan agama itu sendiri. Nah ini sudah terjadi maka konstruknya bukan lagi perdebatan fatwa dan lain sebagainya harusnya polisi bertindak. Karena ini melanggar pasal 156A, KAHU AP tentang penistaan agama. Lima tahun sanksinya. Nah juga undang-undang PNPS ya nomor satu tahun 65 itu tentang penodaan agama. Juga bisa dikaitkan yang terbaru tentang IT karena disebarluaskan. Bahkan dia menyalahkan TikTok tadi padahal dia sendiri yang ngomong dia komunis. Bukan lain-lain orang. Nah poin pentingnya adalah dalam konstruk hukum, sekarang hukum tadi berpikirnya sudah objektif kan. Hukum itu berdampingan dengan moral, gak bisa. Kalau moralnya gak benar, hukum pasti gak benar. Apa yang dimaksud moral? Kejujuran, kebenaran, keadilan itu moral. Dalam konteks perjalanan Al-Zaitun, kita lihat ada ketidakjujuran seperti diunggap Ahmad Taufik. Ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan yang seputar Zaitun juga merasakan dalam perspektif yang disampaikan Taufik tadi. Nah jika itu benar ada, maka pasti ada pelanggaran hukum. Jadi kita tidak lagi harus bertoleransi gitu loh. Tolong jujur, Saudara Panjigu Milang. Kalau Anda berani jujur, Anda benar, Anda menyalah-nyalahi MUI, Anda menyatakan dia bohong, padahal Anda yang bohong. Ini harus diproses polisi, karena penodaan, penyimpangan, penistaan agama telah terjadi. Kenapa pertanyaan seriusnya, kok belum ada tindakan dari pihak kepolisian. Tapi persoalan seriusnya yang perlu diperdebatkan lagi tadi, ada orang-orang yang jenderal berpengaruh, membackingi, membela, nah ini harus dikenain pasal 55 dia. Masih dugaan. Bukan dugaan orang jelas di TV tadi dia ngomong kok, ngancam lagi bahkan. Nah udah dilaporin tuh, tapi enggak diproses. Juga proses demo kemarin dua hari, betapa ada kurang lebih menurut hitungan rasionnya itu ada 1.500 polisi yang menjaga. Harusnya kalau menurut undang-undang nomor 9, tahun 98, tentang unjuk rasa, pasal 13, mustinya polisi memfasilitasi siapa yang mendemo ketemu yang didemo. Bukan memberi gade, makan pakai kawat berguri, atau kalau di istana pakai beton sekarang. Itu enggak benar enggak menjalankan undang-undang tentang unjuk rasa gitu. Kita ini dalam penegakan hukum udah amat sangat tidak benar. Kenapa? Karena moralnya tidak benar yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau moralnya benar, jujur benar adilnya terjaga, maka penegakan hukum pasti benar. Bukan Al-Baqarah 1.20. Angkal Yahudi wa Nasoro. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sama kamu. Sampai kamu ikut maunya mereka. Jelas disebut jadi. Kemudian di ayat berkait dengan Al-Ma'idah 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Jelas semuanya konstruknya itu. Maka di dalam konteks kaitannya dengan moral, keiman juga termasuk bagian di situ, kita beriman enggak sama ayat-ayat ini. Kalau kita beriman dengan ayat-ayat ini, sudah selesai sebenarnya. Kalau kemarin sempat viral karena beliau khutbah tentang membuka hubungan diplomatik dengan Israel di saat lebaran, cerama lebarannya, menurut saya juga enggak masalah. Tentu saja positif. Toh negara-negara Arab sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan lagi ungkapan untuk membuka hubungan diplomatik, itu sudah pernah dilantunkan oleh Gusdur. Dan Gusdur tidak pernah menjadi atau dianggap salah. Justru Gusdur sampai hari ini adalah tokoh besar bangsa. Beliau Gusdur adalah rujukan intelektual muslim. Nah, jadi apanya yang aneh dari tindakan Al-Saitun? Kalau saya sebagai seorang yang aktivis toleransi, aktivis keberagaman, tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al-Saitun. Kenapa? Karena ini institusi pendidikan, dan mereka tampil institusi pendidikan Islam, tapi mereka tampil dengan wajah toleran. Dengan keberagaman yakni menyanyikan lagu Yahudi contohnya. Jadi semua orang Yahudi di seluruh dunia mengenal lagu ini. Namanya lagu Shalom Alehim. Dan Shalom Alehim itu sendiri artinya damai atasmu. Nah, lagu juga yang mereka pernah nyanyikan, yang mereka bawakan di acara saya tahun 2016, itu Havanagila. Havanagila itu artinya Mari Bersukaria. Anak dari Pak SPG, Sheikh Panji Gumilang pernah datang untuk meminta izin supaya mereka bisa terlibat dalam acara festival film toleransi yang saya adakan di tahun 2016. Yang ditampilkan nyanyi lagu Yahudi dengan irama kroncong, mereka datang dengan membawa alat musik mereka sendiri. Mereka datang dengan sukarela dan mereka menampilkan satu lagu yang luar biasa bagus, luar biasa indah dan sangat positif karena anak-anak santri juga menari dengan lagu Havanagila tadi Mari Bersukaria. Kalau tentang lagu, kalau menurut saya gak ada masalah sama sekali. Karena ini hanya lagu Yahudi, lagu berbahasa Ibrani. Toh kita memang boleh dong nyanyi lagu bahasa apa saja. Lagipula lagu Shalom Alehim sudah pernah dipopulerkan oleh M.H. Ainu Najib. Di tahun 2000-an saya sudah pernah dengar. Apa yang salah? Orang-orang yang masuk pesantren, santri-santri ini akan kelak menjadi pemimpin bangsa. Mimpin bangsa harus cinta damai. Dan yang jelas di Indonesia ini sangat beragam agamanya. Dan di luar sana ada yang namanya agama Yahudi. Bahkan sekarang negara-negara Islam, Maroko, Bahrein, Uni Emirat Arab di Tunisia. Bapak Ibu mungkin tahu, mahasiswa-mahasiswa mungkin tahu, di Tunisia itu ada sinagoga. Padahal di Tunisia, itu belum berhubungan dengan negara Israel. Nah, sinagoga sudah dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bukan dibangun oleh komunitas Yahudi ya, bapak-bapak, tapi dibangun oleh pemerintahnya. Coba bayangkan. Ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sheikh Panji Gumilang adalah sebuah benih baik, saya bilang bagi kita di Indonesia yang pluralitas begini, yang besar. Dan kita ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Nah, tentu saja pemikirannya harus bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemikirannya harus sesuai juga dengan konteks geopolitik. Nah, alangkah baiknya kan, kalau semua pesantren bisa nyanyi lagu Yahudi, bisa nyanyi lagu Tionghoa, bisa nyanyi lagu India. Benar gak? Jangan hanya lagu bahasa Arab. Jadi kontroversi Al-Zaitun itu bukan dimulai dari kita-kita, tetapi dari Al-Zaitun sendiri. Kalau kita pantau kan mulai kegiatan-kegiatan, nampaknya kalau saya amati itu ada orang dalam. Yang mengekspos kegiatan-kegiatan Al-Zaitun, termasuk videonya-videonya Pak Panji itu. Nah, karena memang kalau melihat Al-Zaitun, terutama kontroversinya Pak Panji Gumilang ini, sangat-sangat mengganggu ketertiban dan keamanan negeri kita sedang menghadapi yang namanya tahun politik. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau berkaitan dengan keagamaan, itu adalah yang nangani adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalau berkaitan dengan pesantren atau pendidikan, itu berkaitan dengan kementerian agama. Dalam hal ini, jika memang ada bukti konkret, bukti nyata, ada tindakan pidana, seperti apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud, karena Prof Mahfud ini adalah guru kami ya, di grup Santri Negus Dur, kalau beliau itu sudah bunyi, itu artinya ini alarm. Kalau Pak Mahfud itu tidak bunyi tentang masalah Zaitun, itu bagi saya masih belum lampu kuning. Karena yang namanya sebuah pesantren yang besar, yang didirikan mulai tahun 1996, ketika dibongkar oleh para pengikutnya, tapi kok ini Al-Zaitun diem? Kok Al-Zaitun ini membiarkan? Apakah karena apa yang disampaikan itu menjadi fakta? Nah itu nanti akan kita ikuti di proses hukumnya. Jadi Kemenak juga bekerja juga, kebetulan kami sangat dekat dengan Gus Yakut, jadi teman-teman kemarin yang demo itu hak-hak mereka, tetapi saya tetap berharap, mari kita beri kesempatan para elit-elit, para penguasa negeri ini yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, hukum, dan keamanan, ini harus kita berikan apresiasi. Kalau gini ya, kalau kita hanya berbicara harus tutup, itu gampang. Tetapi semua itu kan harus dibuktikan ya Mbak ya. Nah sekarang Mu'i, nah saya Ngapun dan ini ada Yai Holy Nafis ini guru kami juga. Mu'i termasuk menurut saya, ini terlalu berhati-hati banget jika dibandingkan dengan kasusnya Saudara Ahok. Dalam hal? Dalam hal, kalau kasusnya Ahok, Ahok tidak pernah diklarifikasi. Nah ini Panji Gumilang, diberi kesempatan untuk klarifikasi, tidak dimanfaatkan. Nah maksud kami ya Yai, biarkan kami juga sedih ya, ketika Mu'i begitu seperti dilecehkan oleh, siapa ini, Saudara Pak Panji Gumilang, maka ini Mu'i tidak boleh terlalu, apa ya, saya berharap seperti ketika Ahok yang tanpa klarifikasi, dia langsung kemudian diberikan fatwa, nah ini sudah diberi kesempatan, tidak dimanfaatkan oleh Panji, saya berharap Mu'i harus lebih cepat, lebih baik, dan agar supaya itu menjadi pedoman, di baris krim atau di proses penegakan hukum. Waktu itu saya kepala bin, buat seorang intelijen itu kan, musuhnya musuh adalah kawan saya, dan terus serang musuh dari Republik Indonesia adalah NII, NII zaman dulu, kalau masih ada orang yang ingin menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan, ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka, bahwa kamu itu mimpi, untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan, kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar, yang lain masih tidur, yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang, karena dari sisi ideologi dan politik, sudah dinyatakan clear oleh Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie, dengan meresmikannya ke sana, jadi buat saya kan tinggal mengikuti aluran sistemik dalam berpikir, sehingga saya tinggal konfirmasi aja melihatnya bagaimana, kalau saya disuduh-suduh berada di belakang, berarti di belakang Presiden Republik Indonesia, di belakang Presiden Habibie, karena dia yang meresmikan kan, dan Presiden itu, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, kan nggak sembarangan itu, pasti udah ngirim, nah itu sudah mengirim tim yang dipimpin oleh Menteri Agama, sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bakin dulu, ya saya kan dasarnya itu, dan saya juga ke sana, saya tinggal konfirmasi aja bahwa dasar yang, bahwa kesimpulan yang diambil pada, masa lalu oleh Presiden yang lalu, saya anggap, ya tentu tidak sembarangan, sebenarnya bego, Presiden juga punya tangan banyak, apalagi beliau ketua umum Ijmi kan gitu, jadi saya rasa, saya percaya itu, sehingga saya juga selidiki, dan tidak ada apa-apa, yang saya heran, ributnya sekarang, itu justru yang bikin heran itu, sekarang jadi ribut, ada apa, syarakat perlu hati-hati, dan harus cerdas berpikir, ini ada apa sebetulnya, dan siapa sebetulnya di belakang ini, mau main apa gitu, apa ingin mengambil alih, kondok pesantren Al-Jaitun, supaya mimpinya itu jadi cita-cita, cita-cita kan fisiknya ada, jadi nantinya, ada kuat secara fisik nih, saya jadi punya ini, kalau yang kepengen ngambil itu kan begitu, kalau punya ini, maka mimpi saya jadi, betul-betul jadi cita-cita, ini harus waspada, ya mudah-mudahan kalian semua, selamat, di dalam hidup ini, negara dan berbangsa, cepatlah sejahtera, seperti negeri-negeri orang, ada sejahtera, nggak ribut aja, mengurusan beginian gitu, aja selama itu, nggak ada orang piter, semua bodoh-bodoh sih, dari segi apa bodohnya sih? loh, mereka itu tahu cuma, mungkin ya hukum, terus itu administrasi, tapi kalau ilmu kehidupan itu, nggak paham itu udah. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI, MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Nabi Muhammad juga sudah mendeklare, Ghalikal Kitab Lahraib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklare itu. atas wakyu ilahi. Bukan kalam Allah. Dalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wakyu. Nah kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Brewek, itu nggak ngerti. Dipraktekan di Indonesia sedikit-sedikit, wah ini nasab Nabi. Waduh, gimana itu? Akan lebih gagal. Apa nasabmu Indonesia? Karena hidungnya mancung, terus saya habib. Jangan. Anak Indonesia. Gitu. Kalau sudah begitu, asik bukan? Identitasmu apa Indonesia? Sekarang orang merebut identitas. Menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah mendekol. Kur'an kan kertas kan? Diinjek. Kita kan sedikit marah. Nah kalau tafkir tidak alami, marah besar. Sudah ingatkan aja mas. Ini Kur'an mas. Duduk Kur'an gitu. Kur'an itu tidak pakai koma di atasnya ini. Kur'an. Iya, iya, iya. Maaf. Asik bukan? Ini ditanggapi. Karena apa? Pikir tidak alami. Ditanggapi protes seluruh dunia. Kur'an, diinjek, dan sebagainya. Tidak rahmatah milah alami. Di sini tempat orang-orang putus asa mesjid-mesjid itu. Mengapa? Hanya nungkuk, dipaksa misi kaleng, keluar, selesai. Ini mesjid peranannya, katanya, sebagai pusat peradaban, nonsen. Tidak ada. Yang ada peradaban pungutan uang. Leleng. Kalau itu peradaban, memalukan. Maknanya, orang yang masuk mesjid ini, pelit. Diedarkan kotak, baru ngasih. Kalau peradaban, mestinya setiap penghuni mesjid ini, punya rekening khusus untuk ditransfer ke mesjid. Anak-anakku, sekarang Cina. Umur kemajuannya, 24 tahun. Katakan, 25 tahun. Diukur dari tahun 1998. 1998, Indonesia sudah naik, hampir bersamaan dengan Cina, dipotong, ngancur lagi, nol lagi. Cina naik, menjadi raksasa. Dalam segala hal. Kapitalis, Amerika, ratusan tahun, kaya. Salib oleh komunis, yang berpaham, jangan pilih kucing untuk menangkap tikus. Yang penting, bisa menangkap tikus. Itu filsafat daripada Deng, sioping. Hidup ini, mesti kita jangan balik lagi ke jamannya, abad ke-6 ke-7 gitu. Itu gak tau goblok, atau sinting gitu. Saya juga gak tau. Bapak ibu yang dimilihkan Allah, oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini, apa itu? Silafah. Tegaknya silafah, maka selesailah masalah. Hasil! TV itu, dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 25, asiket 31, ayat 6 dulu kan, gak dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Waleluyah. Puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Penang gak musik malam? Itu permainan syaitan. Jual beli musik, haram. Duetnya, haram. Jual beli alat musik, gitar, piano, haram. Duetnya, haram. Penyanyi dapat duet dari nyanyian, haram. Karena Allah mengharamkan nyanyian, musik. Datang masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar, itu akan terngiang-ngiang terus. Pas kita mau tidur, datang dia. Lalu tinggal. Maka jangan dengarkan musik. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan, bahwa air dan listrik bukan punya negara. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu, lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabir. Orang-orang yang akan habir, itu di neraka. Ini maksud patung-patung. Patung Yesus Kristus, patung ramah, bikin dusiwa, patung, patung, patung semua patung, itu jadi bahan bakar, beneran-beneran. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, doang ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya empat, kalau gitu kalau ada barangnya lapan, gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, doang ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus, dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, agama Kristen Tuhan yang sudah mati, dikasih salib. Pak Abah itu apa? Pak Abah patung, tembok. Kesibukan para lelaki, yang masuk surga, di surga, adalah, memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasannya, kesibukan penduduk surga itu, memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka, sangat luar biasa, indah, cantik, dan molehnya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah, istasih. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di duduk. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Jenderal 100 bintang, kalau kapir kau ke neraka, tidak ada urusan. Kenapa kau berpihak kepada asing? Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban, tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemberaih. Kamu kalau ketemu Jokowi, kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan hate Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pidangnya siapa? Apu-apu besok di seluruh wilayah Indonesia, anda tak akan dana. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Haleluya. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tuhan, ke Jokowi. Tuhan, ke Jokowi. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jules Leong. Sebelum kita membahas tentang novel Bambu Min dan Pandi Gumilang, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jules Leong. Jika kalian setuju dengan perkataan Pandi Gumilang, yang mengatakan Ormasemui adalah sarang telolis, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Pandi Gumilang, yang mengatakan Ormasemui merupakan sarang telolis. Novel Bambu Min, anak buah Rizik Siap, mengatakan bahwa Pompes Al-Zaitun harus digubarkan, dan Pandi Gumilang harus ditangkap, karena melakukan penodahan agama. Lalu bagaimana dengan penodahan agama yang dilakukan oleh Rizik Siap? Lalu Abdul Somad, yang mengatakan di salib ada jin kafir. Sebetulnya di sini yang harus digubarkan adalah Ormas FPI, dan teman-teman pengasung kilafah. Karena secara jelas-jelas, mereka adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Mereka ingin mengganti Pancasila dengan kilafah. Ormas telarang seperti FPI dan HTI, dan pengasung-pengasung kilafah itu pantas dijuluki sebagai PKI. Karena mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Novel Bambu Min mempermasalahkan Pandi Gumilang, memuji-muji komunis Cina. Cina memang harus dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Cina sudah menjadi negara maju. Dan Cina sudah menjadi negara nomor satu di dunia. Lagi pula banyak sekali orang Cina di Indonesia adalah pembayar pajak yang taat. Bahkan berkontribusi dan membantu pembangunan di Indonesia. Sedangkan pengasung-pengasung kilafah seperti Novel Bambu Min, Bar Smith, dan Rizik Sihab, mereka diragukan membayar pajak. Karena mereka percaya, Indonesia adalah negara tohut. Dan pasti, mereka tidak ada jasanya bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Novel Bambu Min yang mengatakan Pandi Gumilang melakukan penodahan agama. Pimpinan Pompas Al-Zaitun Pandi Gumilang diduga melakukan penodahan agama, lantaran menyebarkan ajaran yang diduga menyeleweng. Begitu kata Novel Bambu Min. Lebih lanjut, pengasung kilafah itu mengatakan Pandi Gumilang pantas untuk dipanggil dan diperiksa atas dugaan penodahan agama. Ada beberapa poin dugaan penodahan agama yang dilakukan oleh Pandi Gumilang menurut pengasung kilafah Novel Bambu Min. Yang pertama adalah mengatakan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad. Lalu mencampurkan laki-laki dan perempuan dalam satu saf salat berjamaah. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad. Seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah, bukan Qiblat. Begitu kata Novel. Lebih lanjut, Novel Bambu Min mengatakan Pandi Gumilang mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Mengajarkan dan mendakwakan para kotib Jumat dilakukan oleh perempuan. Mencampurkan antara non-muslim dengan muslim dalam saf berjamaah. Poin selanjutnya adalah penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikir yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana ajaran Pandi Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri Pandi Gumilang. Mana lebih bagus, Pandi Gumilang yang mengajarkan mazhab Soekarno atau Rezik Siab yang mengatakan Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Sebenarnya Novel Bambu Min mengatakan Pandi Gumilang mendakwakan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. Poin selanjutnya didapatkan informasi dugaan bahwa di dalam Al-Zaitun terdapat ajaran dosa zina yang hilang jika stor uang kepada mereka. Lalu Novel juga menuduh Pandi Gumilang mengajarkan tidak usah jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena Indonesia juga merupakan tanah yang suci. Poin selanjutnya adalah Pandi Gumilang memuji-muji komunisme Cina. Apa yang salah dari memuji-muji Cina? Cina terbukti sudah menjadi negara maju dan sudah menjadi negara nomor satu di dunia. Apa yang bisa dibandingkan dengan kemajuan Cina dan Arab? Tentu Cina jauh lebih unggul. Poin selanjutnya Novel Bambu Min menuduh Pandi Gumilang melakukan pelecehan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Pandi Gumilang menurut Novel Bambu Min adalah memfasilitasi perayaan Natal bersama. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan komisi fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. Jadi menurut MUI atau Ormas MUI bahwa Natal atau perayaan Natal bersama itu diharamkan. Padahal di Arab sendiri perayaan Natal diperbolehkan. Novel Bambu Min menuduh Pandi Gumilang memiliki sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan majelis ulama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pandi Gumilang mengatakan MUI hanyalah Ormas dan Ormas MUI merupakan sarang telolis. Pandi Gumilang bahkan menantang MUI untuk menyangkau perkataan itu karena sudah terbukti banyak sekali anggota daripada Ormas MUI yang ditangkap oleh Densus karena masalah telolis. Pandi Gumilang juga mengatakan Ormas MUI tidak mempunyai akhlak. Poin-poin yang dikatakan oleh Novel Bambu Min, pengasung kilafa, anak buahnya Rizik Sihab, tentang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Pandi Gumilang. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian tentang poin-poin yang disampaikan oleh Novel Bambu Min, pengasung kilafa, anak buah Rizik Sihab. Apakah kalian setuju bahwa Rizik Sihab dan penceramah-penceramah lainnya seperti Abdul Somad lebih pantas dikenai pasal penodaan agama dibanding dengan Pandi Gumilang? Abdul Somad sudah jelas-jelas menghina agama lain dengan mengatakan di salib ada jen kafir. Akan tetapi Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI, dan Abdul Somad seharusnya pantas untuk dikenakan masal penerisan agama. Jika kalian setuju dengan perkataan Pandi Gumilang yang mengatakan Ormas MUI adalah sarang telolis, ayo like video ini. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap perkataan Pandi Gumilang yang mengatakan Ormas MUI merupakan sarang telolis. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan anda semua menekan like di video ini sekarang juga, dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel.